Sederalon, satu keluarga berasal dari Tapanuli Selatan masuk Islam di Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan. Satu keluarga yang masuk Islam ini beranggotakan lima orang, yakni satu orang pria, dua orang anak, satu menantu, dan satu orang cucu. Berikut ini laporan dari Zainun Yusuf. Satu keluarga mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Baitul Falah, Dusun Ujung Blang, Gampung, Kuta Tering, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, pada hari Jumat 2 Oktober 2020. Keluarga ini berasal dari Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebelumnya, Fatimah Banuwa terlebih dahulu masuk Islam, menyusul suaminya Eti Samagia berusia 45 tahun bersama empat kerabatnya. Fatimah bersama tujuh putrinya telah mengucap kalimat syahadat di Masjid At-Taqwa Manggeng, Kabupaten Aceh Beradaya pada hari Sabtu, 12 September 2020. Insya Allah, yang sebenarnya, sebenarnya, selain Allah, selain Allah. Dan saya berkati bahwa saya Muhammad adalah usulullah Allah. Saya berkati bahwa tidak ada diri. malas untuk sebuah selain Allah. Yang ketiga, semuanya, 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 semuanya. selamat menikmati yang sudah berkeluarga yang saat ini tinggal ditepanuli selatan juga berencana menyusul mereka ke Aceh Dengan keyakinanku sendiri bukan paksaan orang lain mungkin inilah ilham bagi saya dan bagi keluarga semua tidak ada paksaan kalau memang ada pertabakan atau rumah atau lahan misalnya biar diusaha enak nyaman dan bahagia dan bahagia semua keluarga saya keinginan diri keinginan diri sendiri saya merasa bahagia bila masuk Islam mudah-mudahan ke depannya saya bisa berjuang untuk terus berjuang untuk menjadi Islam dan mudah-mudahan Allah SWT bisa membuka jalan rezeki untuk kami kami adalah keluarga yang sangat sederhana kebutuhan sehari begitu sangatlah susah mengeluarkan bahan dari atas hasilnya setiap saat setiap hari sangatlah susah mudah-mudahan setelah ini kami bisa berjuang dan mudah-mudahan dengan ini kami bisa bahagia untuk selamanya Amin Nah demikian laporan dari Zainon Yusuf jangan lupa subscribe channel youtube Serambi on TV baca berita menarik lainnya di serambi news.com saya Samsul Azuman sampai jumpa